Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang Pilih iPhone XR atau iPhone 12 Di tahun 2021 Jadi seperti yang kita tau bahwasannya iPhone XR Sekarang ini adalah seri iPhone yang banyak dicari oleh Para penggemar iPhone Dan tentunya harga iPhone XR sekarang sudah turun banget ya Dan untuk perbandingan saja Kalau kita boleh pilih Pilih mana untuk iPhone XR atau pilih iPhone 12 di tahun 2021 Pastinya kalau orang ditanya tentang hal tersebut Pasti akan pilih iPhone 12 Kenapa? Karena seri iPhone 12 itu adalah seri iPhone yang terbaru Di tahun 2020 Dan kalau dipakai di tahun 2021 juga masih kelihatan baru Dan tentunya seri iPhone 12 atau iPhone 12 saja Itu punya kelebihan yang jauh lebih tinggi dibandingkan seri iPhone XR Ya kalau kita bandingkan sih sebenarnya sih gak sebanding ya Antara iPhone XR dengan iPhone 12 Dari segi harga kemudian dari segi spesifikasi semuanya kalah total untuk iPhone XR Kita bandingkan saja secara harga untuk iPhone XR dan juga iPhone 12 Ini kita bandingkan dengan harga baru Unit baru Garansi resmi Indonesia Dari reseller resmi Indonesia ya Di sini kita bandingkan dua iPhone ini Kalau kita ketahui untuk harga iPhone XR sendiri Harga barunya Harga resmi Tanpa charger yang box baru Itu kena harga sekitar 8 jutaan untuk kapasitas 64GB Sedangkan untuk kapasitas 128GB itu kena 9,5 jutaan Atau 9.499.000 Jadi harganya masih lumayan dibawah angka 10 jutaan Jadi bisa pilih yang kapasitas 64GB atau yang 128GB Sedangkan untuk kapasitas dari iPhone 12 Untuk yang kapasitas 64GB Itu dijual dengan harga 14 jutaan Sedangkan untuk iPhone 12 dengan kapasitas 128 itu variatif Untuk yang red product itu dijual lebih murah 15,5 Namun ada juga iPhone 12 yang dijual dengan harga 15,99 atau 16 jutaan Untuk yang varian selain red product Jadi ya variatif ya harganya masih dibilang di angka 10 jutaan ke atas untuk harga iPhone 12 Ya kalau kita bandingkan secara harga seperti itu Kalau kita bandingkan secara spesifikasi Tentu sangat beda jauh Karena sudah beda 2 generasi iPhone XR dikeluarkan tahun 2018 Sedangkan untuk iPhone 12 sendiri dikeluarkan tahun 2020 Jadi beda 2 tahun saja Dari tanggal pergilisannya Jadi kalau kalian bertanya juga Bang, kalau untuk iPhone XR yang sekarang ini Yang pakai box baru kan baru Ya tetap saja prosesor yang dipakai adalah Prosesor Apple A12 Bionic Yang ada di iPhone XR dan juga iPhone XS Dan kalau dari segi baterai Tentu lebih gede baterai dari iPhone XR Dibandingkan iPhone 12 Cuma beda sekitar 100-200 mAh saja Sebenarnya sih untuk kapasitas baterainya Tapi untuk efisiensi pemakaian daya Tentu lebih hemat di iPhone 12 Dan tentunya untuk layar iPhone 12 sendiri Jauh lebih bagus dan lebih enak Dibandingkan seri iPhone XR Karena iPhone XR sendiri masih pakai layar LCD IPS Yang oleh Apple sendiri disebut Liquid Retina Display Tapi kalau di iPhone 12 Itu sudah pakai layar OLED Yang tentunya jauh lebih nyaman Dan lebih enak dipakai Kalau kita bandingkan secara langsung Mungkin bakalan kelihatan Perbedaan antara layar OLED Dengan layar LCD IPS Tapi kalau kita gunakan sendiri-sendiri Ya tentunya tidak akan Terasa berbeda sama sekali Kalau kita bandingkan secara langsung Antara iPhone 12 dengan iPhone XR Itu akan kelihatan perbedaan Antara kualitas layar OLED Dengan layar LCD IPS biasa Yang itu menyebabkan harga Dari kedua iPhone tersebut cukup berbeda Jadi kalau kalian ganti layar OLED Tentu harganya jauh lebih mahal Dibandingkan ganti layar LCD IPS biasa Oke Jadi kalau kalian sendiri Lebih pilih iPhone XR atau iPhone 12 Ini tergantung dari budget kalian sendiri ya Kalau kalian punya budget di bawah 10 juta Lebih baik kalian pilih iPhone XR Tapi kalau kalian punya budget di angka 13, 14, sampai 16 jutaan Lebih baik kalian pilih iPhone 12 Atau pilih iPhone 12 yang second juga Sudah ada di pasaran iPhone XR juga sudah ada di pasaran juga Bahkan dengan harga 6 jutaan Kalian sudah bisa mendapatkan iPhone XR Garansi X International tentunya Yang tentunya kapasitasnya adalah 64GB Itu untuk yang second Jadi dengan harga 6 jutaan sudah dapat yang Second X International Tapi kalau ingin baru Resmi Indonesia pula masih ada garansinya Kan bisa pilih untuk membeli iPhone XR Dengan packaging baru ala iPhone 12 Yang tentunya harganya sekitar 8-9,5 jutaan Di reseller resmi Indonesia Kalau saya pribadi lebih prefer iPhone 12 Tapi kalau kalian budgetnya di bawah 10 jutaan Ya lebih baik iPhone XR juga gak masalah Karena sudah pakai Face ID Layar juga gede Kemudian baterai juga gede Dan spesifikasi semacam itu Cukup mumpuni kalau kita pakai di tahun 2021 Dan kalau dari segi kamera Ya tentunya iPhone XR Cuman punya satu kamera saja di bagian belakang Tidak ada lensa ultrawide Seperti halnya di iPhone 11 Ataupun di iPhone 12 Jadi kalau kalian milih spesifikasi Tentu lebih unggul di iPhone 12 Tapi kalau soal budget ya Bisa nyesuaikan dengan budget yang kalian punya sekarang ini Dan tentunya kalau untuk update iOS Tentu untuk iPhone 12 Jauh lebih panjang 2 tahun Dibandingkan seri iPhone XR Kalau kita hitung iPhone XR Sekarang ini sudah berumur sekitar 3 tahunan Jadi masih ada sisa 2 tahunan Untuk mendapatkan update terbaru Untuk versi iOSnya Dan tentunya untuk iPhone 12 Jauh lebih panjang lagi Dibandingkan iPhone XR Oke sekilas pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar Kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini Dan sampai jumpa di next video Di channel komputer HP Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.